Intro Hai Dins, jumpa lagi dalam acara TFC Hari ini kita akan kembali perenungkan firman Tuhan Yang ditulis oleh pendeta Helen Aramada Dari GKI Peterongan Dengan judul Kebaikan Kecil Berdampak Besar Yang diambil dari kisah para surut 9 ayat 36-43 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut Yuk kita bersatu dalam doa Saya mengucap syukur ya Tuhan Hari ini kami akan mendengarkan lagi firman-Mu Biarlah firman-Mu ini hidup dalam hati kami Sehingga apa yang kami perbuat Sesuai dengan yang Engkau firmankan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tins pusat bacaan kita hari ini ada di ayat 39 ya Saya akan bacakannya untuk kita semua Setelah sampai di sana Ia membawa ke ruang atas Dan semua janda datang berdiri dekatnya Dan sambil menangis Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian Yang dibuat dorkas waktu ia masih hidup Tins Rino seorang siswa kelas 7 Setiap hari berangkat ke sekolah Dengan membawa bekal makan siang Namun setiap hari pula Ia tidak memakannya Belum lapar Tadi sarapan saya cukup banyak Katanya setiap kali ada yang bertanya Mengapa ia tidak memakan bekalnya Tanpa banyak yang tahu Sekolah-sekolah Rino menyempatkan diri Untuk menjumpai seorang bapak Tuna Wisma Yang biasa duduk di belakang gedung sekolah Rino memberikan bekal makan siangnya kepada bapak itu Suatu hari Seorang guru mengetahui hal itu Ia pun terharu melihat perbuatan Rino Kemudian Ia mengajak guru dan siswa yang lain Untuk berbagi seperti Rino Dari tindakan sederhana Yang dilakukan oleh Rino tadi Ada seorang bapak yang terberkati Ada banyak orang yang belajar berbagi Dan ada makin banyak orang yang diperhatikan Di kota Yopeng Juga pernah ada seorang perempuan yang suka berbagi Ia berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya Jadi dia itu suka memberi sedekah Dan membuat pakaian untuk berbagi Dibagikan kepada orang yang membutuhkan Namanya adalah Tabita Atau dalam bahasa Yunani Artinya adalah Dorkas Tabita berbagi dengan setia dan suka cinta Meskipun Tampaknya kecil Tindakan berbagi itu berdampak besar Banyak orang merasa terberkati melalui tindakan Tabita Pada suatu hari Tabita sakit dan meninggal dunia Orang-orang merasa sedih Mereka menangisinya Sambil menunjukkan pakaian yang pernah diberikan Tabita pada mereka Petrus yang berada di tempat itu Dipakai Tuhan Untuk membangkitkan Tabita Mujizat itu membuat orang menjadi semakin percaya kepada Tuhan Tinds Tabita telah memakai hidupnya Untuk berbagi kepada orang-orang di sekelilingnya Demikian juga Rino pada kisah di atas Bagaimana dengan kita Tuhan mengutus kita untuk berbagi kepada sesama Yang kita bagikan Tidak harus besar Atau mahal Tinds Yang kecil dan tampak sederhana pun Jika dilakukan dengan sepenuh hati Akan berdampak besar Untuk sesama kita Mari kita berdoa Tuhan terima kasih hari ini kami diingatkan Untuk selalu membuat kebaikan-kebaikan kecil terhadap Sesama kami Khususnya dalam hal membagi Tidak perlu hal besar dan mahal Tapi hal kecil sederhana yang dapat membuat Teman-teman atau sesama kami bahagiapun itu Dapat menjadi berkat dan berdampak Untuk orang lain Bantulah kami untuk menjadi pribadi Yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan kecil di dunia ini Kalau sebentar kami ingin kembali ke kehidupan kami Biarlah kami dijadikan sosok yang sesuai dengan firman Inilah doa kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan ucap syukur Amin Oke tips Sampai sini saja perjumpaan kita hari ini Jangan lupa kalau kalian merasa terberkati Videonya di like Subscribe Dan juga jangan lupa nih Di share ke teman-teman yang lain Supaya kebaikan-kebaikan kecil yang kita rasakan Juga mampu membuat orang lain melakukannya Sampai jumpa Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama